hai 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 guys selamat datang kembali di channel ini live Hai hari ini pertama kali ini saya syuting di ruangan khusus studio ya biasa saya syutingnya di ruang kantor saya tapi karena seringnya saya membuat video jadi rekan-rekan dan teman-teman tim ini menyarankan saya untuk merenovasi ruangan ini menjadi studio ya agar tidak mengganggu kinerja dari tim office terima kasih nih Pak Agus Mosca dan Pak Kian infil juga teman-teman tim ini yang telah merubah ruangan yang tadinya sangat sederhana menjadi sekeren ini saya juga mengucapkan terima kasih pada anda subscriber channel ini lain yang telah memberi dukungan pada channel ini untuk terus memberikan pengetahuan seputar penataan cahaya dan teknologi lampu LED tanpa dukungan anda channel ini tidak akan ada jadi buat penonton yang belum subscribe channel ini ayo bantu subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang nah pada video kali ini saya akan membahas lampu panel LED ini ini lampu sebenarnya saya beli untuk mendukung peralatan di studio ini ya untuk menambah penerangan saat kita syuting ini sebenarnya direkomendasikan oleh Pak Joshua yang memang beliau ini profesional di dunia saya protografer kalau protografer profesional sekelas Pak Joshua merekomendasikan lampu untuk studio udah deh saya percaya aja deh karena untuk jenis-jenis lampu studio saya kurang begitu paham mana yang memiliki kualitas saya yang baik maklum ya guys saya ini di bidang pencahayaan rumah tinggal kantor atau supermarket nah kalau beliau ini memang pekerjaannya di profesional fotografer jadi tentunya lebih menguasai lighting di studio dan memang beliau sangat peduli sekali dengan yang namanya cahaya karena untuk menghasilkan foto yang baik kita membutuhkan cahaya yang berkualitas nah kembali ke lampu ini Oh ya lampu ini mereknya Godok kalau di Jawa ini berarti rebus bercanda guys tipe lampu ini LEDP 120C live video light saya tidak di endorse oleh merek ini jadi saya muni membahas lampu ini tanpa imbalan dari pihak manapun juga wih agak gaya dikit guys Oke lanjutnya setelah Hai setelah saya mencoba lampu ini tadi saya tertarik membahas spek lampu ini yang menggunakan power ini kecil 12 volt DC dan menggunakan satu buah baterai lithium tapi memiliki cahaya yang terang sekali nah kita lihat ya ini pasangnya gampang guys ini pakai baterai ini saya pasang dulu agar saya mudah menggunakannya ini nah ini guys cahayanya tapi bukan cahaya terang yang membuat saya tertarik membahas lampu ini tapi lampu ini memiliki kualitas cahaya yang betul-betul sangat baik saya sempat melakukan tes tadi lampu ini menggunakan share A95 di atas 95 wih lampu ini luar biasa cahayanya bagus sekali kemudian lampu ini bisa dibimber cahayanya ini cahayanya bisa diterangkan diredukkan oh guys dan ini bisa juga di rubah cahayanya CCTV nya dari 3300 kelvin ke 5500 kelvin nah ini bisa di terangin lihat baju saya bisa dibikin sampai ke 5800 kelvin ini berubahnya dari kenop ini nah ini saya petul lagi ini bisa putih kenop ini ciputan merubah cahayanya sangat halus sangat halus kan ini bisa dihidupkan untuk membuat lampu seperti ini untuk pencahayaan di rumah mungkin guys kita nanti ada bicara sama pabrik deh untuk lampu seperti ini yang digunakan di rumah tinggal bisa ganti CCTV nya tapi dengan tombol dan itu sangat halus jadi dengan bantuan lampu ini nanti saya bisa lebih mudah menjelaskan pada anda tentang efek CCTV atau warna cahaya untuk lantai maupun Prabowo karena seri lampu ini mendekati 100 saya bisa melihatkan pada anda seri lampu yang baik seperti apa perbedaannya tapi enggak tahu ya bisa tertangkap oleh kamera enggak guys dalam penataan cahaya CCTV ini memang sangat penting gas nanti kita nyalakan lampu ini untuk menyinari ini ada marmer yang saya udah minta sama Pak Agus potongan marmer untuk mencotokkan pada anda efek pencahayaan lampu di sebuah marmer nah sekarang gini aja saya nyalakan lampu ini anda lihat cahayanya pada bidang marmer ini saya marmernya izin saya berdirikan dulu guys oke tim kamera anda setelah lampunya anda setelah lampunya dulu kita kasih kepada penonton lampu ini saya setelah lampu ini saya setelah lampu ini saya setelah dengan paling terang oke guys sekarang lampu ini saya nyalakan di CCD 3300R pin dengan CR-A 95 anda lihat marmer ini nyalanya tampak mewah nggak tahu tapi guys di kamera nanti bagaimana ini saya putar perlahan saya pindahkan dia di 4000R Kelvin di CCD 4000R seperti ini kemudian saya pindahkan lagi ke 5800K ini di CCD 5800K dengan CR-A 95 nah kita bandingkan lampu ini ini saya lihat lagi 4000R kemudian pelan-pelan saya turunkan ke 3300K oke saya bandingkan dengan lampu dengan 3300K di CCD yang sama 3300K tapi di B berbeda dengan CR-A nya nah CR-A 70 CR-A 70 dengan CCD 3300K nyalanya seperti ini mana-mana anda tampak seperti ini kemudian ini adalah 3300K dengan CR-A 95 nyalanya seperti ini anda nampak tidak perbedaannya ini di CR-A tinggi 95 ini di CR-A 70 oke guys sekarang saya bandingkan lagi oke guys sekarang saya bandingkan lagi dengan cahaya 6800K lampu ini menggunakan 7000K dengan CR-A 70 yang anda tampak ini menggunakan CR-A 95 dengan CCD 6800K ini tampaknya seperti ini saya matikan ini tampaknya seperti ini semoga bisa disangkap oleh kamera oke guys kita lanjut kembali dalam mendesain pencahayaan pilihan cahaya lampu yang digunakan akan sangat berpengaruh kita baru saja melihat perbedaan dengan demo tadi bagaimana efek cahaya yang berkualitas membuat marmer terlihat jauh lebih indah dan mewah nah demikian informasi dari saya untuk perbedaan CCD dan CR-A pada marmer jika ada pertanyaan anda dapat menulisnya di kolom komentar kalau anda sedang mencari-cari lampu yang berkualitas dengan CR-A yang di atas 90 kami juga menjelidikan lampu-lampu dengan kualitas premium di Tokopedia dan Shopee yang linknya ada di deskripsi video ini anda tinggal klik dan temukan di kolom special lighting jika anda suka pada video ini berikan like tekan tombol jempolnya dan jangan lupa subscribe channel ini agar anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED lainnya terimakasih salam indilai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati